Intro Selamat datang di ruang belajar 267 Pada video kali ini kami akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita merekam layar desktop kita sehingga nanti apa yang kita lakukan di desktop kita akan terekam dalam bentuk sebuah video Nah, aplikasi apa yang akan digunakan? Pada kesempatan ini saya akan menggunakan aplikasi menggunakan Google Chrome Jadi kita akan masuk ke Google Chrome Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Mari Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya untuk merekam layar menggunakan Google Chrome ini Langkah yang pertama kita masuk ke Google Chrome Kemudian nanti Bapak Ibu silakan itu diketikan disitu ada extension Ketikan extension Nah, kita akan menggunakan ekstensi yang ada di Google Chrome Extension Kemudian nanti ada pilihan Chrome Web Store Bapak Ibu cari Chrome Web Store Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini Tampilannya sudah seperti ini Silakan Bapak Ibu nanti dicari yang namanya aplikasi yang dipakai itu adalah ini Namanya adalah Screencastify Screencastify Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini Silakan ditambahkan atau diinstallkan Nanti disitu ada tambah ke Chrome Atau install ke Chrome Kita klik tambahkan Kemudian tambahkan ekstensinya Oke Nah, ini sudah berhasil Masuk ke dalam ekstensi di Google Chrome kita Nah, tandanya apa? Di bagian pojok kanan atas itu ada anak panah berwarna merah yang seperti ini Screencastify Screencastify Nah, itu Bapak Ibu tinggal klik saja disitu Kita klik Screencastify Nah, kemudian langkah yang berikutnya Nanti Akan diminta untuk masuk ke akun Google Nah, ini Masuk ke akun Google Bapak Ibu pasti sudah punya akun Google Silakan dikuti saja Nanti masuk dengan Google Nah, seperti ini Masuk dengan Google Nah, Bapak Ibu silakan pilih akunnya Ini adalah akun saya Nanti kalau ada pertanyaan izinkan Seperti ini Kita ikuti langkah-langkahnya Langkah yang kedua Akan membuka semua kunci fitur Yang akan kita gunakan untuk merekam Yaitu kamera dan Sebagainya ini Alat penggambarnya Kita cintang semuanya Kemudian kita lanjut Kita izinkan Oke Ini sudah berhasil Kita menginstall atau menambahkan Yang namanya Screencastify Nah Sekarang bagaimana langkah-langkah dalam menggunakannya Langkah menggunakan untuk screencastify ini adalah sebagai berikut Bapak Ibu tinggal klik pada icon yang di pocok kanan atas itu Yang anak panah berwarna merah tadi Tinggal diklik Nah, nanti ada beberapa menu di sini Browser tab Artinya kita hanya merekam di bagian layar di Google Chrome saja Tab-tab yang ada di Google Chrome saja Kemudian desktop itu akan semua aplikasi itu bisa direkam Kita akan menggunakan yang desktop Kita akan menggunakan desktop Kemudian Embed Webcam Embed Webcam ini adalah akan menampilkan Kamera biasanya ada Nanti ada layar kecil di pocok kanan bawah Nah, seperti itu Kalau sudah kita klik record Nah, ini tampilannya Ini ada embednya Nah, kecil ini bisa kita atur Kita kecilkan Bisa Nah, seperti ini Kita kecilkan Kemudian, kalau ingin Bapak Ibu hanya berbagi Aplikasi saja Di sini bisa Ya, jendela aplikasi saja bisa Atau seluruh layar yang ada di monitor kita bisa Maka Ini saya contohkan adalah Seluruh layar di monitor saya Maka ini saya klik Kemudian saya bagikan Nah, ini ada hitungan mundur Nah, seperti ini Berarti ini sudah mulai merekam Nah, di bagian pocok kanan bawah Itu ada beberapa menu yang menarik Bapak Ibu Yang di sini Ada pointernya juga Nah, ini ada focus mouse Nah, focus mouse ini Dipakai untuk Kalau kita Nah, misalkan kita ada materi Kita jelaskan seperti ini Nah, kita letakkan di sini Nah, seperti ini Ini akan lebih menarik Nah, nanti Bapak Ibu silahkan coba Kemudian ada highlight-nya juga Nah, highlight-nya itu kita klik Nah, seperti ini Nah, seperti ini Nah, ini juga bisa dicoba Nah, ada highlight-nya Nah, seperti ini Selain itu, disitu ada pen Nah, pen ini dipakai untuk menggarisbawahi Misalkan Ini sesuatu yang penting Saya garisbawahi Misalkan Nah, seperti ini Ada garisbawahi Nah, seperti ini Ada sesuatu yang penting Bisa digarisbawahi Nah, ini Kalau misalkan ada yang salah Kita hapus Di sini ada eraser-nya Nah, kita hapus Ada eraser-nya Nah Ini ada eraser Bisa untuk menghapus Nah, seperti ini Nah, kemudian Kalau ingin Tidak ingin menampilkan Ambit kameranya Di sini ada Ambit kamera web-nya Kita hit juga bisa Nah, seperti ini Kita bisa sembunyikan Ambit-nya Nah, kalau ingin kita Exist Ya, kita Munculkan lagi Juga bisa Nah, seperti ini Nah, bagaimana Ini Kita akan berbagi layar Berbagi layar Di Menggunakan Screencastify itu bagaimana Ini sudah berbagi layar Sebenarnya Dengan Tadi Yang screencastify Cuma ini Kita Tinggal memilih Aplikasi-aplikasi apa Yang akan kita bagikan Misalkan Bapak-Ibu Ingin bagian Teams Nah, ini Teams-nya Kita bisa membagikan Di sini Nah, ini adalah Kelas-kelas Yang sudah saya Punyain Kemudian ingin Membagikan Misalkan PowerPoint Nah, ini juga bisa Nah, seperti ini Nah Oke Nah Kita bisa Membagikan Beberapa Aplikasi Yang ada di Desktop kita Nah, seperti ini Oke Kemudian Bagaimana Bagaimana untuk Mengakhiri Mengakhiri Anak panah Yang berwarna merah Tadi Kita klik Kemudian Kita pilih Stop Untuk Menghentikannya Nah Kemudian Kalau sudah Berhenti Ini Kita Diminta Ini ada Beberapa Panduan Bapak-Ibu Bisa nanti Melihat Di sini Kalau ingin Memotong Videonya Bagaimana Nah, seperti ini Nah, ini untuk Memotong Di sini Bagian sini Memotongnya Ini adalah Untuk Memberikan nama Memberikan nama Video Kemudian Ini akan Menyimpan Dan Ini akan Dibagikan Kemana Bisa Dibagikan Di kelas Google Class Bisa Dibagikan Ke Youtube Dan Seterusnya Nah, kemudian Ini bisa Kita Unduh Hasilnya Oke Ya Misalkan Ini kita Putar Dulu Nah Ini Nah Ini Hasil Rekamannya Sudah Mulai Berjalan Kita Bisa Melihatnya Di sini Sebelum Kita Unduh Misalkan Ingin Dipotong Ya Nanti Kita Tinggal Potong Aja Nanti Misalkan Di bagian Terakhir Kita Potong Nah Ini Misalkan Seperti Ini Kita Potong Juga Bisa Atau Mungkin Di bagian Depan Ini Kita Potong Caranya Motong Tinggal Digeser Aja Gunting Ini Kita Geser Seperti Ini Nah Ini Kemudian Kita Simpan Trim Nah Simpan Trim Kemudian Dia akan Memangkas Atau Memotong Video Tersebut Ya Ini Berarti Sudah Terpotong Atau Sudah Selesai Diedit Videonya Misalkan Ada Bagian Yang Tidak Dipe Lukan Akan Kita Hentikan Atau Kita Potong Hasil Videonya Ini Berarti Sudah Kepotong Tadi Berhasil Video Sudah Dipotong Oke Kemudian Kalau Sudah Kita Kasih Nama Misalkan Ini Rekaman Rekaman Satu Misalkan Oke Ini Rekaman Satu Kita Sudah Simpan Nah Video Ini Sudah Jadi Sudah Disimpan Di Google Drive Nah Bapak Ibu Tinggal Membagikan Saja Misalkan Bapak Ibu Punya Google Class Nanti Bisa Dibagikan Di Google Class Nah Ini Kalau Bapak Ibu Punya Google Class Tinggal Dibagikan Google Class Nah Nanti Otomatis Akan Terhubung Dengan Google Class Bapak Ibu Google Classroom Nah Ini Misalkan Saya Punya Kelas Beberapa Kelas Yang Pernah Saya Buat Ini Di Google Class Nah Seperti Ini Tinggal Milih Kelas Mana Yang Kita Bagikan Tutorial Nya Tadi Kemudian Ini Kalau Ingin Dibagikan Ke Youtube Kita Tinggal Klik Aja Langsung Dibagikan Ke Youtube Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Akun Youtube Kemudian Kita Unduh Nah Sebelum Kita Unduh Kita Export Dulu Kita Export Dulu Filenya Sebagai File MP4 Kita Export Dulu Sebelum Kita Unduh Kita Export Tujuannya Apa Tujuannya Nanti Supaya Bisa Hasilnya Itu Bisa Kita Putar Di Aplikasi Yang Kita Punyai Oke Ini Kita Unduh Aplikasinya Nah Ini Sudah Jadi Rekaman Satu Sudah Nanti Kita Unduh Nah Kita Unduh Nanti Kita Simpan Seperti Ini Nah Ini Sudah Jadi Nanti Kita Tinggal Mutar Saja Kita Tinggal Mutar Nah Ini Sudah Jadi Dalam Bentuk MP4 Nah Ini Sudah Jadi Nanti Tinggal Diputar Di Aplikasi Yang Punya Bapak Ibu Kemudian Bisa Dibagikan Di Kelasnya Masing-masing Atau Di Youtube Bapak Ibu Demikian Bapak Ibu Untuk Menggunakan Screencastify Bagaimana Kita Bisa Merekam Layar Dan Desktop Semoga Ini Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Bermanfaat 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 Bermanfaat